Ada 10 kebiasaan yang mendatangkan uang untuk Anda. 10 kebiasaan ini disukai oleh uang. Siap-siap belajar 10 hal ini. Kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan untuk menjadi lebih baik. Uang suka orang yang lebih baik. Kalau nggak percaya, coba tanya pada diri Anda sendiri. Kalau ada orang yang lebih baik, Anda mau bayar lebih baik atau tidak? Pastinya kita akan bayar orang yang lebih baik. Jadi kebiasaan untuk menjadi lebih baik adalah kebiasaan yang sangat-sangat efektif untuk mendatangkan lebih banyak uang. Kebiasaan kedua adalah kebiasaan untuk menjadi problem solver. Kebiasaan menjadi problem solver bukan hanya menjadi problem solver untuk hal-hal besar. Justru jadilah orang yang senang mengatasi masalah yang sifatnya simple dan sederhana. Jadilah orang yang rajin menyelesaikan masalah di rumah. Jadilah orang yang senang membantu orang yang punya masalah. Jadilah orang yang senang menemukan solusi-solusi kreatif. Uang suka orang yang menyelesaikan masalah. Kalau Anda punya masalah, Anda punya uang, Anda akan membayar orang yang punya solusi. Yang ketiga, kebiasaan melatih pikiran. Pikiran kita seperti otot. Kalau dilatih, makin kuat. Kreativitas kita seperti otot. Semakin dilatih, akan semakin kuat. Emosi kita seperti otot. Makin dilatih, semakin kuat. Dan uang suka dengan orang yang memiliki strong mind. Pikiran yang kuat. Pikiran yang kuat berarti pikirannya sehat. Pola pikirnya berprinsip. Dan memiliki kreativitas. Yang keempat, ada istilah growth mindset. Growth mindset adalah orang-orang yang tidak pernah mempermasalahkan hal kecil. Tidak pelit dengan hal-hal kecil. Dia melihat kalau ada masalah kecil, tidak dibesar-besarkan. Kalau ada masalah besar, tidak dianggap hambatan. Tapi dianggap sebagai alat untuk membuat diri menjadi berkembang. Ada yang namanya fixed mindset. Yang merasa bahwa nasib itu tidak bisa dirubah. Growth mindset adalah orang-orang yang percaya bahwa nasib itu bisa berubah jika kita mau berubah. Yang kelima, uang suka orang yang menemukan peluang baru. Namanya uang. Dekat dengan peluang. Kalau Anda ingin mencari peluang, Anda selalu menemukan cara untuk menemukan peluang baru. Uang akan dekat-dekat dengan Anda. Uang akan mendekati Anda dengan sangat-sangat mudah. Mungkin tidak bentuknya uang, tapi orang-orang yang suka dengan peluang yang Anda miliki akan mengajak Anda bekerja sama. Yang keenam, uang suka dengan segala sesuatu yang membangun. Belajarlah membangun sesuatu. Membangun karakter. Membangun orang. Membangun properti. Membangun sekolah. Membangun kemakmuran. Segala sesuatu yang sifatnya membangun uang suka. Dan uang akan dekat dengan orang yang senang membangun. Yang ketujuh, uang tidak suka yang bertele-tele. Uang suka yang efektif. Kalau Anda punya kebiasaan efektif. Kalau nggak perlu nunda, ngapain nunda? Kalau nggak perlu menunggak, buat apa menunggak? Ketika Anda menunggak, seringkali menunda, seringkali ingkar janji. Uang itu akan menjauh dari kita. Tapi ketika kita menjadi orang yang efektif, tidak menunggak, tidak menunda, maka uang akan mudah bersentuhan dengan kita. Bahkan bisa ngejar-ngejar Anda. Yang ke delapan adalah sifat rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu berarti Anda tidak pernah merasa bahwa ilmu Anda sudah habis. Anda merasa bahwa semua yang Anda ketahui sudah habis. Ah, saya udah tahu. Ah, itu saya udah tahu. Ah, itu saya udah tahu. Nah, orang yang rasa ingin tahunya tinggi, selalu berpikir, gimana caranya saya bisa tahu lebih dalam lagi? Saya lebih kenal manusia? Lebih dalam lagi. Apakah saya kenal konsumen saya? Gimana cara saya rasa ingin tahu saya tentang customer-customer saya? Lebih mendalam lagi. Rasa ingin tahu saya tentang dunia marketing? Lebih dalam lagi. Uang suka orang yang memiliki pengetahuan yang dalam. Untuk punya pengetahuan yang dalam, Anda harus punya rasa ingin tahu yang besar. Yang ke sembilan, ketika Anda tidak memiliki banyak ilmu, banyak pengetahuan, rasa ingin tahu, Anda bisa membaca buku. Ada kebiasaan yang menarik, ada sebuah research dari Thomas Crowley Research, bahwa 85% billionaires membaca dua buku setiap minggu atau setiap bulannya. Mereka selalu mencoba untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan dan ingin belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Dan yang terakhir, yang ke-10, menjadi seorang leader yang memberi contoh. Menjadi orang yang bisa menjadi inspirasi. Inspirasi ini bukan berarti menjadi motivator, tetapi apa yang Anda lakukan menjadi inspirasi untuk orang lain, apa yang Anda lakukan menjadi sebuah pembelajaran buat banyak orang, tapi sekaligus juga menjadi contoh yang positif untuk banyak orang. Contoh yang positif minimal untuk anak sendiri, untuk keluarga sendiri, untuk tim Anda sendiri. Dan 10 habit ini mudah-mudahan bisa memberikan Anda semangat dan juga membuat Anda lebih dekat dengan kemakmuran. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan!